Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh youtubers mungkin kalian belum tahu jika di kabupaten tuban memiliki air terjun yang sangat indah dan asri dengan panorama alamnya yang masih hijau menambah keindahan pesonanya air terjun ngelirip memiliki ketinggian sekitar 25-30 meter tepatnya di desa Jojogan Mulyo Agung kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Namun dibalik keindahan air terjun ngelirip itu semua menyimpan suatu mitos dan banyak versi legenda bermunculan yang berkembang di masyarakat sekitar konon mitosnya, untuk setiap pasangan jika mereka mengunjungi air terjun ngelirip ini dipastikan mereka akan putus dalam waktu kurang dari 40 hari dan apabila ada calon pengantin yang berkunjung di sekitar air terjun ngelirip biasanya hubungannya tidak akan bertahan lama hal ini bermula dari legenda dan kepercayaan masyarakat sekitar air terjun ngelirip entah benar tidaknya tergantung kepercayaannya masing-masing legendanya dulu pada zaman kuno ada pasangan muda-mudi yang saling mencintai dari kasta yang berbeda pasangan pemuda adalah keturunan dari kelas atas atau bangsawan sedangkan pasangan perempuannya hanya seorang gadis pedesaan yang tak lain putri dari petani desa sebelumnya, pasangan yang sedang jatuh cinta ini sudah tidak disetujui oleh orang tua dari pihak sang pemuda tersebut karena pemuda itu adalah anak dari keluarga bangsawan dan ayah kandung dari pemuda itu memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh anaknya sendiri dikarenakan anaknya tidak mau menuruti perintah dan keinginan ayahnya karena sebab itulah akan mempermalukan keluarga bangsawan besar dan pada akhirnya, sang gadis desa tersebut sangatlah sedih dan tidak percaya jika pemuda yang dia cintai selama ini telah tiada dibunuh ayah kandungnya sendiri sang gadis itu merasa bersalah dan menganggap dirinya lah yang menjadi penyebab semua itu terjadi karena kesedihan dan kekecewaan yang dalam itulah akhirnya sang gadis memutuskan untuk mengasingkan diri dan bersemedi di dalam goa tersembunyi di balik air terjun ngelirip hingga sampai akhir hayatnya konon dipercaya arwah gadis itu yang membawa kutukan di air terjun ngelirip dan warga sekitar menyebutnya putri ngelirip legenda putri ngelirip merupakan kisah perkembangan di sekitar kawasan wisata air terjun tersebut dalam cerita legendaris yang berkembang di masyarakat cerita tersebut mengisahkan sosok seorang putri yang kerap menunjukkan sosoknya dengan wajah yang cantik dan berpakaian ala putri kerajaan di masa lalu sang putri juga digambarkan memiliki kebiasaan membatik di sini tentu saja bukan sembarang putri biasa karena putri ngelirip ini merupakan makhluk dari alam gaib ia dianggap sebagai penguasa dan penunggu kawasan air terjun ngelirip selain itu sang putri juga sering memperlihatkan sosok wujudnya di kawasan hutan di sekitar air terjun ngelirip namun versi yang paling dikenal dan diyakini kisah legenda dari cerita air terjun ngelirip tersebut ialah menceritakan bahwa legenda air terjun ngelirip berawal dari pertemuan salah satu Adipati Tuban di zaman sebelum kerajaan Majapahit kala itu sang Adipati terpesona melihat kecantikan perawan desa anak dari toko sakti di desa tersebut dan si gadis itu akhirnya dipinang dan dijadikan istri kesekian dari Adipati meski sudah resmi menjadi istri dari sang Adipati dirinya tidak mau dan tidak tertarik untuk dibawa ke pendopo Kadipaten sebagai seorang putri kerajaan karena sang gadis tersebut juga memiliki kekasih dari rakyat jelata namun akan tetapi hubungan asmara di antara mereka ditentang oleh orang tuanya baik dari ibunya maupun dari ayahnya sang pemuda yang ia cintai lalu sang gadis itu memutuskan kabur dari rumahnya setelah mengetahui kabar bahwa kekasihnya yang konon bernama Joko Lelono itu tewas dibunuh oleh para prajurit Kadipaten dengan atas perintah sang Adipati yang tak lain suami dari sang gadis tersebut karena Adipati mengetahui bahwa istrinya mencintai orang lain sang gadis itu akhirnya bertapa di salah satu goa dibalik air terjun yang terletak di tengah-tengah hutan di sekitar kawasan air terjun ngelirip kabur dari rumah dengan membawa sejuta luka dan kekecewaan yang sangat amat dalam di hati sang gadis tersebut dirinya yang dilanda patah hati dan pada akhirnya ia menutup diri dan menolak ditemui oleh siapapun hingga sampai sesekali sang gadis itu muncul tengah mengambil air di dasar air terjun gadis yang bertapa di air terjun itu hingga akhirnya oleh masyarakat sekitar diberi nama putri ngelirip menurut keyakinan warga di sekitar air terjun ngelirip dirinya sangat tidak menyukai jika ada orang yang bercumbu rayu di sekitar kawasan maka dari itu putri ngelirip akan marah jika rumahnya di sekitar goa air terjun ngelirip dipakai untuk bermesraan bahkan, masyarakat Tuban tidak berani menginjakan kaki di kawasan air terjun ini dengan membawa pasangannya terutama calon pengantin yang akan menikah mereka tidak berani mengunjungi kawasan air terjun sebab mengenai legenda tersebut hingga saat ini masyarakat setempat masih mempercayai bahwa legenda yang berkaitan dengan keberadaan putri ngelirip tersebut karena mitosnya para penduduk setempat percaya bahwa putri yang patah hati itu masih lajang dan dirinya bisa beraktifitas secara alami karena sihir dan kekuatannya untuk memisahkan kedua pasangan calon pengantin dari kedua belah pihak pada akhirnya lambat laun akan merasa bosan dan kemudian putus apalagi ketika sepasang kekasih kencan di sekitar air terjun ngelirip dengan melakukan adegan yang tidak diinginkan mungkin, kurang dari 40 hari mereka akan putus dengan pasangannya atau bahkan nyawa mereka diincar oleh sang putri ngelirip konon menurut masyarakat sekitar pada malam-malam tertentu di perairan air terjun yang menyerupai relung bebatuan besar akan muncul sesosok seorang putri yang sangat cantik sedang tengah membatik namun ada versi lain yang menceritakan seorang putri yang menawan sedang bermain air tepat di bawah air terjun bersama para pengawalnya yang lain terlepas dari apakah legenda dan mitos tersebut bermunculan mungkinkah itu benar adanya ataupun hanya mitos belaka namun yang jelas, di lokasi air terjun ngelirip ini kalian sudah bisa merasakan akan pesonanya ditambah lagi di dekat air terjun putri ngelirip terdapat makam Syekh Jabar beliau yang dikenal dengan nama lain Mbah Jabar penduduk setempat menganggap makam itu suci dan menjadi pusat peziara masyarakat Tuban dan sekitarnya di balik panorama yang indah dan masih asri ternyata air terjun ngelirip memiliki banyak versi legenda dan mitos-mitos yang berkembang serta yang menarik dan juga membuat kita agak merinding namun kalian jangan khawatir jika berkunjung ke sana asalkan dengan niat yang baik, pasti akan berujung dengan kebaikan pula seperti yang bisa kalian lihat pada video ini air terjun ngelirip ini memang sangat mempesona serta juga indah ditambah airnya yang berwarna biru kehijauan serta suasana yang sangat sejuk bagi para pengunjungnya pasti akan betah untuk berlama-lama di tempat objek wisata yang satu ini jika kalian merasa tertarik untuk berkunjung ke sana tidak ada salahnya kalian untuk mendatangi tempat destinasi wisata satu ini yang berada di Kabupaten Tuban sampai disini dulu akhir dari mitos dan legenda yang terkandung di balik air terjun ngelirip entah benar atau tidaknya kepercayaan itu sendiri yang jelas semua itu termasuk kearifan lisan lokal budaya Nusantara akhir kata Rofiq ofisial mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalam